Halo guys, jumpa lagi di Vlog Banker Kali ini, si Oddy real lagi guys Pagi-pagi pas mau manasin, pas buka spion eh, lah kok malah gak bisa retrek Yang sebelah kanan, wah, minta di service lagi nih kayaknya Ayo kita service bareng ya guys Oke, hal tersebut sudah biasa guys Karena memang gear spion retrek ini kebanyakan terbuat dari material plastik Yowis lah, gak apa-apa Kita operasi spionnya sekarang juga Oh ya, sebelumnya kasus ini terjadi pada spion Honda Odyssey RV1 Oke, memang spionnya agak unik ya guys ya Dia membukanya ke atas Oke lah, tanpa panjang lebar Yuk kita siapkan alat-alatnya Langsung saja, pelengkapan apa saja yang diperlukan Seperti biasa ya guys Yang pertama, sediakan obeng Kemudian kunci ringset Nah, itu lebih baik ya Kemudian yang ketiga, cutter Berikutnya, alat pencongkel Kalau bisa yang terbuat dari plastik guys ya Supaya tidak lecet nanti di cover pintu yang akan kita buka Berikutnya adalah center Ini penting ya guys Untuk melihat sisi-sisi yang gelap Berikutnya adalah kain lap Kemudian plaster kertas Nah, ini opsional ya Biasanya kita gunakan untuk merekatkan spion atau cover spion yang sudah terbuka Biar tidak jatuh kacanya ya guys Kemudian yang terakhir Spare part ini pastinya ya Spare part untuk mengganti bagian yang rusak Oke, baik kita mulai saja ya guys Yang pertama, yuk kita cungkil dulu Cover di sisi handle bagian dalam Oke Ketika sudah bisa dicungkil Jangan lupa simpan covernya ya guys Hati-hati ketika dicungkil Perhatikan bagian yang tidak terlalu kuat Jangan sampai patah Oke, setelah itu Buka Baut Di dalam handle Disitu ada dua baut Sampai saja ya guys Oke, ketika sudah berhasil dibuka Simpan bautnya ya guys Dan tandain tempatnya di mana Jangan sampai nanti pada saat dipasang Ada baut yang tersisa Nah itu lucu ya guys Oke, baik Sekarang di sisi handle tangan ya Disitu juga ada sekitar dua baut Ada skrup ya Ada skrup ya Oke Untuk mencukil cover Lakukan dari bawah ya guys Karena disitulah yang paling gampang untuk dibuka Nah, perhatikan paku-pakunya Buka dengan perlahan Dengan pencukil Dengan pengungkit Jangan sampai patah ya guys Oke Kemudian Kita buka cover di sisi pintu Di sisi pilar maksud saya Nah, disitu terlihat Dua baut Buka saja ya guys Nah, ini sudah tampak Cover sudah kebuka Kita lepas konektor yang menghubungkan antara Tombol dengan Spion Atau tombol dengan jendela Hati-hati mencopotnya Oke Oke, kita lepas dulu baut yang disini Dan yang ini Yang ini pilar ini Oke Oke Nah, ini sudah terlepas spionnya guys Oke Mari kita lepas Ada beberapa bagian Jadi di bawah spion itu ada cover Sama prosesnya Cukil dengan benda tumpul ya Hati-hati Jangan sampai ada bagian yang patah Kemudian Buka bautnya Yo Kita buka ini Oke Kita buka ya Oh iya Tadi Saya lupa menunjukkan bagaimana cara membuka Kacanya ya Cukup mudah ya guys ya Ada beberapa video di youtube yang menunjukkan bagaimana cara membuka Kaca spion Nah disini prosesnya agak lama ya guys Maklumlah Kita amatiran Oke Ketika baut sudah terlepas semua maka antara tuas dan badan spion Itu akan terlepas Nah Di tengah-tengahnya Itu ada kabel guys Nah Oke Kabelnya longgarkan aja ya Dari sisi bagian pilar Disitu ada karet Buka saja karetnya perlahan Jangan sampai sobek Karena kemungkinan karetnya sudah mulai getas ya guys Oke Kita buka perlahan Oke Kemudian ada kabelnya Untuk melonggarkan kita dorong saja ke dalam guys Supaya Ada sedikit jarak antara spion dan Tiang penyanggahnya Dengan penyanggahnya Sehingga kita bisa Mempunyai space Untuk melepas Bagian motor Ya Ini masalahnya guys Masalahnya ada pada gear Yang menghubungkan antara Gear ulir Yang terhubung dengan motor Dan gear Yang pecah adalah gear yang terhubung dengan Gear besi ya Yang menggerakkan langsung bagian spion Nah itu dia Oke Kelihatan ya Gear yang putih yang pecah Nah itulah yang kita ganti nanti Gak bisa fokus ya Kamera saya Mohon maaf Nanti kita copot saja Gear nya Kemudian saya tunjukkan lagi Untuk mengambilnya gunakan pinset Atau gunakan obeng Nah ini dia Ini bagian yang pecah Dan ini harus diganti Dan tidak bisa diperbaiki Wah gak bisa fokus ya Nah ini yang di bawah adalah Sebar panjang baru Mari kita ganti dengan yang baru ini guys Yang bawah yang baru Yang atas yang lama Yuk kita ganti dengan yang baru Oke Setelah selesai Sekarang yuk kita rangkaian lagi Ke Posisi semula ya Rangkaian satu persatu Perhatikan letak bolt nya Jangan sampai dia tertukar ya guys Oh iya Biar tidak terlalu panjang Untuk proses perangkaian nya Saya skip ya guys Oh iya Jangan lupa ya Pada saat Membongkar Supaya Sepionnya tidak lecer-lecer Gunakan alas ya Bisa Kain Ataupun Benda yang Tidak padat Keset juga boleh ya guys Kalau tidak ada kain Kemudian pasang juga konektor-konektor nya Nah Di spion audisi ini juga ada Heater ya Ada pemanas spion nya Ada dua kabel Jangan sampai terbalik kabel nya Oke Baik setelah kira Kita rakit Semuanya Kita pasang kembali Ke Mobil Dan Inilah hasilnya Seperti ini Oke Berhasil Kita coba sekali lagi ya Dengan slow motion Oke Sepion sudah bisa bergerak Baik guys Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton Please subscribe Share Like And comment Sampai jumpa